Istri ketiga Opik diusir dari rumah. Baby Silvana, pakaian ku dibuang, alat rias mahalku dihancurkan. Rumah tangga Opik dan Baby Silvana, belakangan ini kembali bermasalah. Baby Silvana bahkan sudah kabur dari rumah pelantun lagu religi itu dan pulang ke kampung halamannya di Bandung. Lewat unggahan di Instagram story, Baby Silvana mengungkapkan bahwa belakangan ini ia kembali diganggu oleh mantan istri Opik. Bahkan, ia diminta netizen bercerai dari Opik karena dinilai sudah merebutnya dari istri pertamanya itu. Akan tetapi, Baby justru menantang supaya Opik segera menceraikannya. Ayo, suruh suamiku ceraikan saya, sesuai tulisan dan perkataan kalian, curhat Baby Silvana. Beberapa bulan yang lalu, kabar keretakan rumah tangga Opik dan Baby Silvana sempat mencuat lantaran ia pulang ke Bandung sendirian. Namun, Opik membantah kabar miring itu dan menjelaskan bahwa Baby pulang ke kampung halaman karena ibunya sedang sakit. Kini, Baby Silvana mengaku telah diusir dari rumah yang ditempatinya bersama pelantun lagu Tombow Ati tersebut. Sayangnya, Baby tidak menyebutkan siapa yang tega mengusirnya dari rumah tersebut. Di samping itu, ia merasa lega karena tidak ada lagi pihak yang mengintimidasinya setelah keluar dari rumah. Tak ada lagi manusia yang menunjuk muka dan usir aku dengan drama-drama nangis, kata Baby Silvana. Barang-barang Baby Silvana dikeluarkan secara paksa oleh orang tersebut, bahkan beberapa dihancurkan dan dicuri. Menurut Baby, orang tersebut melakukan tindakan itu supaya Baby tidak betah berada di rumah Opik. Pakaian ku dibuang dari lemari, alat riasku yang harganya fantastis dihancurkan. Tanpa punya malu dan rasa salah, tidak ada minta maaf, kata Baby Silvana. Ia pun terus-terusan kepikiran dengan masalah ini dan bertanya pada diri sendiri di mana letak kesalahan yang telah ia perbuat sehingga ada orang yang tega ingin melihat rumah tangganya dan Opik hancur.